Enggak kepenceng, enggak bareng. Oke, tanpa Valentina. Menarik Valentina yang di-ban first pick-nya untuk Faramis. Oke. Kurang lebih enggak sih sama ya? Masih sama. Akai tidak akan di-ban. Harit dan Akai lepas. Kita sudah melihat bagaimana Harit itu ada di Land of Dawn. Dan Harit sekarang lagi masuk ke tier S untuk Wolverine. Ini dia, apakah memang... Akai yang dilepas dari Onyx di game kedua akan jadi bait manis nih. Dikasih aja ya. Iya, makanya. Karena memang Akai ini di-ban sebenarnya. Untuk di first face band bahkan. Yes. Dibawakan sama Onyx tadi buat game pertama. Ada Akai, ada siapa Faramis tadi. Faramis, karena melihat dari Dewanya band ke Valentina ya. Iya. Dan Nolan juga masih ada sekarang. Iya, ini banyak nih. Sepertinya mulai memikirkan kira-kira. Nah, kalau mereka ngambil Akai, mereka melepas Nolan lagi ke tangan Kyrie. Bersama dengan Nadia Faramis. Karena kali ini Monique yang akan mengamankan second pick mereka. Tapi ternyata Mat Gilda. Tidak ada Akai, tidak ada Nolan. Iya. Untuk Dewa sebagai first pick. Iya, dan Mat Gilda yang tadi di-ban di second band face ini akhirnya menjadi perayo kembali. Sudah cukup normal nih saat ini. Sudah cukup normal. Arnold. Yang berpindah sekarang. Arnold dengan hero yang memang full CC juga ya. Bersama dengan item-item defense-nya dia. Bisa menjadi guarda terdepan. Bisa jadi enabler juga untuk memulai teamfight. Atau bahkan untuk mengusir hero-hero yang sedang bertahan. Dan Faramisnya akhirnya. Ini jatuh loh. Ketangan Onique tanpa adanya. Yang bisa langsung counter natural dia. Seperti di kopi. Jadi mau gak mau ini teamfight head-to-head harus bisa dimainkan oleh Dewa sekarang. Menurut aku dari coach shape sendiri mungkin udah memperhitungkan ya. Kayak oke mereka ban Valentina. Kemungkinan Faramis first pick. Tapi ternyata diberikan pilihan yang sulit lagi. Pilihan ngelepas Akai ya. Tapi memang Mat Gilda yang menjadi pick utama untuk Dewa sendiri. Sementara Onique juga tidak memprihataskan Nolan. Seperti di game pertama. Iya. Mereka masih menyimpan buat jungler mereka. Karena jungler sekarang kan kebutuhannya ini ada cukup banyak sebenernya yang bisa dipakai kan. Iya. Assassin-assassin yang terlepas. Fighter mungkin kalau mau dipain kan buat jungler juga bisa. Fredrin juga masih lepas. Fredrin masih ada. Wuh tapi. Dan Akai Terisla. Gitu dia. Akai dan juga Terisla untuk Dewa. Dan ini berarti dari Dewanya mereka cukup fleksibel ya. Buat hero-hero mereka Terisla yang melompat ke depan. Sekarang bisa diselamatkan akhirnya. Berkat Matilda. Mereka juga bakal sustain. Apalagi Matilda nya jelasin yang akan membawakan support favor bersama dengan Flash of the Oasis. Ada extra shield kalau punya oracle. Jadi jelasin mereka cukup nyaman sebenernya untuk memulai tim Vanya. Tapi. Dari Dewa mereka masih kurang untuk divisi pemberian payment. Oke. Nolankah yang akan diamankan. Bertemui Link. Wow. Ini. Kemarin sempat ada Link lawan Akai. Memang. Tapi. Di sisi belakangnya sekarang gak ada Terisla. Iya. Dan juga Link tanpa temannya. Tanpa Angela. Angela. Makanya tidak ada Angela. Karena memang Angela nya ditutup. Tapi. Apakah memang cukup berani untuk mengambil Link. Ya tapi Link menurutku bagus-bagus lagi ya sekarang ya. Iya. Kalau lihat. Iya adanya adjustment untuk Link juga. Bener. Dan juga item-item yang sekarang dibawakan oleh Link nya. Udah mulai menuju ke critical damage langsung. Udah gak main-main kayak. Untuk apa-apa semuanya. Dia langsung berserker. Yodi. Endless. Melvin. Damage yang lebih tinggi ya. Penetration juga bisa. Penetration juga. Oke. Sementara Arnold ini apakah memang akan ditaruh di posisi untuk. Menutup dengan adanya Nathan. Yang kemarin kita juga. Mungkin melihat minggu lalu ya. Kemarin banget dong. Hari Jumat dong. Eh kemarin ya sorry. Ini yang jadi prioritas nih. Iya Nathan. Iya. Nathan yang lumayan nih peraya. Tapi memang peraya buat Nathan beberapa yang. Oke lah kita ada rasa Nathan. Masih ada Roger ya kan. Iya masih ada Cloud. Cloud Harid juga masih bisa. Benar-benar. Dan masih respect ternyata ya. Meskipun mereka punya link. Tapi mereka tahu kalau memang menargetkan ke Nathan. Ini bisa berat kalau seandai kata. Namanya memang dijaga ketat juga. Hmm. Seperti ada Aka di sebelah Nathan. Atau mungkin bisa dijemput dengan. Kehadiran Matilda. Karena entropinya ini bisa menggapai siapapun sih. Jadi memang cukup resiko untuk melepas Nathan. Apalagi bawa sampai karena me to the late game. Hmm. Wah itu akan jadi PR ya. Untuk tim Onyx. Sementara dari Dewa. Mereka menutup karena Roger. Roger untuk what? Yang tadi juga sempat kita lihat di game pertama. Sekali di Youtube sama Dewa. Dan ada komen dari Cewe Niko. Ya. Like pertama ketika memang mereka. Dewa menang ya. Atas sama Niko. Karena memang Drian tuh sepuh. Hehehe. Cuma dia yang punya dua pilihan MSC. Tapi ini kalau yang udah statusnya Cewe nih. Kan Cewe nggak main nih. Iya. Pertemuan mereka yang pertama. Ini di like kedua nih udah mulai main. Dan udah menunjukkan kayak. Oke aku bisa. Kangen dia katanya kangen. Kangen. Akhirnya pertemuan kangen ini. Bertemu di like kedua ya. Yap. Oke gak ada. Rata. Oke. Mars pun lagi satu. Kok bisa sih. Menurut aku masih ada cloud. Dan. Kalau memang misalnya dari. Sisi Onikon. Ini kan bisa bawa kari gak sih. Feksana ditutup. Feksana ditutup. Feksana ditutup. Melihat di area yang mid. Mungkin biasanya bisa bawa Lillian. Lillian ada. Masih banyak banget midnya kan. Masih banyak pilihan. Kayak. Case di sini. Case nya kan dia. Base nya itu sebenarnya ada di Lillian juga. Terus juga di Novaria. Novaria betul. Cuman ya itu jadi makanan buat Link sebenarnya. Memang. Betul dan. Menurut aku kalau bawa Lillian juga. Bisa dikejar sama Link sih sebenarnya. Iya. Dan Link ini memang cukup berbahaya. Kalau ketemu seperti Feksana kan ada. Efek fear nya dia nih. Iya. Yang ditakutin. Betul kan pas nempelnya. Dia tinggal tapping. Kena galau udah. Gala. Bisa langsung tumbang. Galau ya langsung rungkat ya. Tapi ya. Tidak ada efek sana. Ini memang. Sudah di. Prediction juga oleh Maksim. Contor tangkap dari Link sendiri. Yang bisa menghentikan pergerakan Link. Akan ditutup. Aja. Juga akan ditutup oleh Dewa. Iya kan jadi bad. Iya. Karena mungkin. Arlott nya bisa cukup flag. Iya betul. Arlott nya masih flag memang. Masih flag. Karena menurut aku ditarah di posisi XP pun. Untuk looting not bad. Betul. Karena sebenarnya di game pertama ya kok. Menurut aku. Tim Murah bawa Arlott menurut aku cukup bagus. Cuman memang tim fight timing nya gak pas. Iya mereka masuknya ini. Ganti-gantiannya. Silih berganti. Silih berganti. Sayangnya itu aja sih. Oke sekarang mau buka marksmen dulu nih. Atau mau ke. Kemana dia ya. GXP. Kalau XP. Berarti posisi Arlott akan dibawa sama. Iya. Masih tanda tanya juga ya Arlott. Iya makanya. Gimana kakamu Arlott. You are facing a cluster. Glu. Berarti. Arlott rob. Arlott rob. Menyimpan gold laner mereka sekarang. Yang bisa dimainkan apapun juga ya. Kali-kali mau ada Lunox lagi. Oh Lunox sih sekarang. Apa penggunaan mananya udah mulai dikurangi ya. Cloud sih kalau menurut aku ya. Emang paling enak lah juga. Setelah selain dari emang punya mobilitas yang. Sangat tinggi. Iya kan. Track dulu lagi. Kalau seakan-akan mau ngumpulin stack pas ketemu dengan anak-anakan dari si. Glu. Glu juga. Oh oke. Semayang. Tapi make sense sih sebenarnya buat bandnya. Bawah Codeshame ya. Iya. Jadi Vexana disini di band juga biar glunya aman nih waktu split split. Anakannya gak langsung pecah. Iya. Gak membahayakan rekan steam. Iya. Counter satu lagi kan jadi teman sekarang. Betul. Udah Faramis ya. Udah Faramis. Jadi teman. Ya tapi setidaknya ada Cloud yang sekali mark of rivalry. Itu dia Novaria. Misalnya full stack dan Novaria. Waduh. Novaria untuk case. Tapi bahaya banget sih Novaria. Ini ketemu dengan Link lho. Iya. Gimana dia sama terbang sih emang. Betul. Mid to the late game bakal jadi jaminan buat dewa kan nih. Kalau Cloud bawa Novaria. That's why I love football. Ada Bruno. Tapi ya Novaria mid late game nya ini akan jadi bulan-bulanan. Oh. Ada Link. Hmm. Raranya sebenernya cuma Link nya easy ya. Betul. Karena masalah ngomongin masalah damage juga sebenernya Novaria late game juga. Game X nya lumayan. Betul. Betul. Tinggal. Ya mereka harus cari tau nih. Kapan Kyrie ada dimana. Dan itu harus bisa dipotong bergerakannya Kyrie. Karena secara kita melihat ya. Draft dari Dewa. Ini gak ada yang single target. Yang bisa mengunci Link. Jadi Kyrie nya ini bisa terbang. Dia bebas aja ya. Akhirnya aja di paling. Iya. Agak berat. Dari Ben and Pig sudah terlihat nih. Di antara kedua tim ini entah akan berakhir menjadi 2-0. Atau satu sama terdahulu. Tapi kita mau nanya ke MPL Arena. Kira-kira satu sama atau 2-0? Satu sama atau 2-0? Satu sama atau 2-0? Tepuk-tepuk atau 2-0? Kira-kira satu sama. Tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. ...performas mereka sih kawawa kelihatan juga dengan apalagi cewek yang kembali... ...memain-memain Dionic mereka jadi tau playstylenya masing-masing. Dan iuh Kimura. Ini Kimura dihajarkan dengan Flickr. Sudah langsung dikeluarkan dipanggil oleh Drian. Ini gimana lagi bagaimana lini depannya dimilikin oleh Dewa loh. Kuat gak nanti ngehadepin glue yang pasti bisa ngusir segi panya nih. Nah dan itu pun tadi untungnya ada Drian juga ya. Yang memang tepat karena Flickr sudah dipanggil. Dan lagi ini timpannya masih saling pox satu sama lain. Dari emblem kedua Marsmen. Kalian gantinya. Sekarang Watt yang menggunakan basic common emblem. Karena dia dalam Cloud dia butuh untuk defensif. Bersama dengan satu Tenacity. Sedangkan cewek menggunakan emblem Assassin bersama dengan Tenacity juga. Ini masih ada penetration yang bisa didapatkan dari emblem Assassin tersebut. Dan kita tau bagaimana kayaknya dikali ini dengan Fatal. Ada season 1 sama dengan satu Quantum Charge. Dan Lupi disini cukup sustain ya. Durabilitinya karena dia bawain emblem tank juga. Meskipun kita lihat. Pergerakan diri yang akan diganggu sama Kyrie. Tadi game satu kamu ganggu-ganggu saya ya. Gantian sekarang 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 ya. Level 4 sebelum set up di Turtle dan ini dia untuk set up kali ini. Datang dari Onyx. Iya. Set up Turtle Dewa tuh biasanya mereka bakal musir dulu nih. Tapi Onyx bakal paksa timpet kah? Enggak. Terpaksa untuk mereset Turtle. Itu yang satu-satunya jalan buat Onyx ya. Sementara pergelangan dari yang segian. Akan ditutup sama Keyboy. Iya ini masalahnya juga sekarang Onyx. Mereka punya para miss. Jadi kalau diberantemin gimana pun. Masih ada jaminan aja. Iya depannya udah sangat annoying para. Sementara sekarang Akai. Akai berhasil tuh bisa mendapatkan Turtle tersebut. Benar. Turtle nya diamankan. F2 spin langsung dikeluarkan. Tapi tidak ada teamfight yang begitu berarti di area dari Turtle itu. Karena memang juga Onyx bawa link kali ya kok ya. Betul. Jadi Purple nya udah pasti harus di secure. Iya kan. Mereka merelakan Turtle nya sebenernya. Merelakan Turtle. Ya kelihatan memang dari pergerakan kayak di tadi ya. Dia juga ingin untuk mendapatkan Turtle. Oke. Terlihat. Ada satu hal tadi namun tuh sekarang Keyboy. Menjadi korban. Wow. Clicker tadi. Bukan. Begini. Oke sampai terakhirnya. Lutfi masih berhasil ke apa dan juga masuk ke dalam. Satu hal tertarang ada di bagian bawah. Serang membahang saya Kimura ya. Tapi Drian kali ini bakal jadi trip kan. Untuk main-main dari Onyx nih. Sementara masih bisa bertahan. Masih bisa mundur. Masih punya guiding nih tentunya. Untuk menyelamatkan diri. Dan Onyx pun tidak akan terlalu overcomit kok. Mereka tetap pelan dulu ya. Untuk dirulingkan. Karena mereka membawakan link. Jadi Kyrie masih butuh waktu untuk farming. Dan saling ambil mengambil creeps satu sama lain tadi. Retribution yang bisa diamankan tadi. Satu creeps kecil. Diambil oleh Kyrie juga. Jadi masih pelan-pelan dari Onyx nya. Memang mereka merelakan Turtle. Tapi goal nya ini kelihatan banget juga. Bagaimana Kyrie nya. Pattern farming nya Kyrie sih kok. Betul. Dia tuh ada di atas. Dibandingkan dengan si Garry. Iya. Aung gimana farming nya ya. Mystery. Mystery. Oh kayaknya tidak kelihatan aja. Tiba-tiba bite-bite nya. Iya. Biasanya kalau kayak begini di Turtle kedua ini. Udah mulai bisa kontes nanti. Turtle ketiga ya. Mereka bisa puka kan. Kendali dari sana. Sementara dari Dewa. Mereka tidak ingin membiarkan ada selonggaran ya. Kyrie jelas masih akan ditempel habis-habisan. Uh senda itu dikejar banget tuh. Oke. Menabrakkan dirinya ke arah dari Kyrie dan juga Lutfi. Sementara Gary nya. Oh bu eh. What what what. Oke. Ada pertempuran seperti yang terjadi. Dia ada dari Perpobok yang bikin oleh. Kyrie itu sendiri. Sementara Gary nya sekarang udah langsung ditambahkan beban kehidupannya. Karena tadi. Ada Lutfi yang langsung naik ke atas pundaknya. Dan Gary masih bisa ya. Setidaknya untuk men-secure ke arah Perpobok nya. Dan. Emang pergerakan dari seorang Gary tadi. Yang agak cukup jauh sih. Dibandingkan dengan pemain dewa-dewa lainnya. Sehingga. Mau gak mau Gary bisa untuk di pick off. Tapi cewek sepertinya menang lain Niko. Ya. Dia menang lain dia bisa plating juga. Dan lihat bagaimana Onyq nya ya. Dia gak mau loh. Mereka tidak ingin. Kontes terlalu dalam. Jadi lebih ke prefer ya. Ini untuk gedein dulu. Level-nya Gary. Mungkin nanti di level 12. 13, 14, 15. Baru mereka bisa ambil kendali dari sana. Dan berserker. Selesai sekarang. Cara damage nya ini. Onyq mereka punya juga. Masih salin pox satu sama lain. Dan Gary ini biarkan kita ambil aja semuanya. Dulu santai. Masih jangglenya. Menangkan levelnya. Biar netting nya nanti bisa menang. Tapi. Kayak Kimura. Sudah bersama untuk mengusir seberang dari Key Boy. Ya. Ini. Kyrie level 8 ya. Poin retribution harusnya jauh lebih besar lagi. Kemudian kita lihat. Ada happy spin. Udah lah. Masih keluar kapal. Tertul. Tertul berhasil. Menggang lagi oleh kiri. Driannya pun langsung pergi pun. Driannya tersebut. Tapi satu orang tertangkap basah. Langsung dikeroyok masa. Seperti apalagi nasibnya. Karena. Sekarang Kimura pun langsung menghilang nasib. Cepat. Tapi kairi. 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 Berhasil pergi juga dari area itu. Tidak dapat turtle. Tapi at least dapat trade. Ya trade 2 bahkan ya. Kiburlah pasal nasian. Yang memang ngetumbang juga. Dan membuat mereka. Tidak tertinggal dari gold. Dan mereka mendapatkan top tarot milik dewa. Bahkan cewek dapetin satu asisnya. Plus tumbangin turret outer. Di laning atas. Cancel tadi. Ya. Cuma kabar buruk untuk Onyx. Mid nya loh kebuka. Ya bener. Tapi mereka masih bisa nyari-nyari juga sebenernya. Karena mereka mainin. Ya sekali lagi ini link. Link yang kalau memang punya potensi. Dan selalu bisa mendapatkan buff nya. Akan sangat enak. Dan Gary menunggu momen seperti ini. Waktu ada link di sana. Dia akan masuk ke purple. Yap. Dan purple buff bener-bener diganggu kembali heavy spin. Lalu langsung dikeluarkan sedikit lagi ya. Misalnya dari purple buff. Terus semua udah berhasil langsung diamankan. Oleh. Gary. Iya. Diamankan tentunya. Karena sebenernya udah mulai ngeganggu tadi. Di sebelum total yang kedua ya kok ya. Tapi memang gagal. Usaha dari Gary. Dan sehingga. Yang ketiga ini baru berhasil. Karena lagi-lagi. Dia selalu memanfaatkan heavy spin itu. Untuk mendapatkan objektif. Iya. Kalau anak-anak disimpen dong ya. Dia simpen aja dulu nih. Buat heavy spinnya. Buat ganggu tadi ya. Perserker selesai juga kali ini. Untuk si cewek. Tersama dengan satu khas flow tadi. Untuk first item dia. Dan endless battle ada next item. Bagi kaya ini juga. Jadi main full damage. Full damage tentunya. Dan perkanti murah. Sekarang udah mulai di zoning. Di area roll. Case. Tentunya akan memberikan sedikit bantuan. Dengan satu hua astral recall. Tapi pergerakannya sekarang si. Adrian ini udah gak terlalu seagresif game pertama ya. Iya di ini ya. Soalnya dia memang tempel kan. Yang support jenisnya buat romornya dia. Masih pun terkadang agak sedikit mengganggu juga. Karena purple yang dimiliki sama Khairi. Dan Khairi sekarang belum ada purple nih. Terus agak sedikit menunggu bermain sabarkah dari pemain-main Onix. Sementara Dewa. Kalau mereka bisa dapetin turtle yang ketiga ini. Perfect turtle untuk Dewa. Dan kemungkinan golnya bisa sing perlahan tapi pasti. Sekarang pemain-pemain Dewa. RUTWI juga menggunakan encourage nih. Ada emblem rom yang dipakai oleh dia. Kalau memang bisa dapetin angkanya. Bakal bagus juga buat Onix. Dan bagaimana dari Glue juga dengan adjustment yang dimiliki oleh Glue. Gimana setiap kali dia mengambil hasil dari slam claim-nya. Ini gak langsung regen HP. Ini Gary ditambahin beban kehidupan nih. Tapi Drian sedikit lagi HP tersisa. Bisa kan dia selamatkan. Sekarang langsung ditarik. Dan untuk sekarang. Drian ini menjadi korban. Tapi Gary-nya terjempak pula. Di area The Purple-nya itu sendiri. Untuk Keyboy berhasil mengusir. Final Slash-nya langsung dikeluarkan pula. Ada di atas sebut heavy skin. Enggak mau harus dikeluarkan karena. Keadaan sangat-sangat tidak baik. Tapi Gary-nya tetap ingin memaksakan. Untuk bisa mendekat ke area dari total-nya loh. Ya dipaksa untuk menggunakan heavy skin. Sebelum ada kontes yang dilakukan di area tetap. Dan bahkan Gary bakal coba dipijak. Waduh ini kiburahnya. Nasibnya seperti apa. Masih ada lagi. Tempest soplan. Dan Kyrie berhasil mendapatkan karena satu player. Namun barusan ada Blazing New dalam sini. Keluarikan pula lewat. Waktunya untuk pemain Dewa. Kembali mengejar kamu. Berapa player datang tangkaplah basah. Untuk Keyboy-nya ditembak lagi pundaknya. Oleh Case. Wad yang datang di timing yang dibutuhkan oleh Dewa. Karena kalau mereka enggak kedatangan Wad. Itu kayaknya memang Ony akan menang. Dari segi jumlah. Udah pasti dari segi team fight-nya. Menang objektif juga karena tetapnya berhasil diambil oleh Ony. Karena posisinya tadi ya. Dari seorang Kyrie ini sempet ngeculi Kimura di landing bawah. Iya. Dan juga ini kan pemegang damage-nya ada di Wad tadi. Gimana nice moment juga dan game pack. Gimana Sans merupakan player yang paling banyak menggunakan Faramis. Di MPL ID Season ke-13 ini. Wow. Tujuh kali pick. Tujuh kali pick loh. Jumlah yang cukup besar juga. Dan win rate yang masih ada di atas 50% pasti. Ya 57,14 untuk win rate dari Sans. Menggunakan Faramis-nya. Tapi kita melihat juga dari Dewa United. Mereka sekarang udah mulai terlihat. Ini Wad yang udah bisa dapetin timing dan bahkan momentumnya. Dengan Blazing Duet. Apakah target atau prioritas dari Ony ini akan berpindah? Iya. Tapi kayaknya levelnya sudah ball 2 ya. Dibandingkan dengan Gary juga. Dan keunggulan dari Dewa sebenarnya. Mereka bisa main kiting. Mereka bisa tarik ulur. Mereka punya Matilda dengan guiding wing-nya. Tinggal bagaimana respon dari Ony. Apakah mereka akan coba untuk buka team fight-nya. Karena mereka punya glue juga. Sebagai enabler. Team fight dengan speed-speed dia. Kayaknya masih mau ganggu ke arah purple sih. Ini dari Dewa ya. Atau mungkin mereka mau coba main pick-up. Karena sebenarnya poking damage dari pemain Dewa ini juga lumayan tinggi loh. Mereka punya Kaun. Mereka punya Novaria. Dan lebih ke Wad juga ya. Memang Wad-nya yang sedari tadi dibiarkan sendirinya nih. Dia udah mulai dapetin item-nya. Dan sudah mulai terlihat bisa join team fight-nya. Dan sama seperti di game pertama. Lagi ada keunggulan perbedaan level. Wad menang level dibandingkan dengan cewek. Yap. Dan lihat bagaimana Link. Ini cepat banget. Secara mobilitas yang dimiliki oleh Onyx. Dia bisa join kapanpun. Sudah siap untuk aduk di Lord. Dan Onyx mereka lebih kumpul ya semuanya untuk diarah dari Lord-nya. Kalau top-nya bisa jadi. Dari Kyrie-nya dia push lagi di atasnya. Baru dia akan join untuk melakukan Lord Dance. Iya benar. Tapi dua-duanya punya split push ini sih sebenarnya. Split push advantage ya. Karena di sisi Onyx mereka punya Link. Dan di sisi Dewa mereka punya Cloud tentunya. Iya tapi lihat Godfrey-nya. Dengan Slam-Slam yang berusaha untuk mengusir dulu ya. Terambil mencari informasi. Gary-nya ini ada dimana. Karena yang berbahaya heavy spin. Dan heavy spin ini harus bisa coba untuk dipaksakan keluar. Lebih dahulu kalau mereka mau menang objektif. Masalahnya Dewa ini benar-benar mendistract dengan pergerakan seorang Wad. Tapi Onyx sepertinya sudah mulai diketahui. Keberadaannya empat pemain yang berada di area river kok. Oke. Ini masalahnya juga biasanya nih ya. Momen-momen Lord yang pertama itu adalah momen-momen. Onyx menang di situ loh. Onyx bisa membalikin keadaan. Mau mereka kalah seperti apa. Mau mereka di zoning seperti apa. Tapi di Lord ini di area Lord. Biasanya mereka akan bisa membalikkan hal itu semua. Cuma masalahnya kalau mereka ini... Wits ada apa itu. Namun itu sekarang Kasia kembali menunggu ke bagian belakang. Berhasil ditangkap oleh Kairi. Hanya saja sekarang Tepe Soble udah langsung dikeluarkan. Dan juga Nerolem kembali berhasil untuk bisa memberikan backup-an kepada... Rekan-rekannya. Tapi Lutpi pergi karena berbeda. Mencoba tuh bisa mengejar karawan. Akankah Wan yang tertangkap tapi ditempat terus-terusan. Hey Lutpi. Akankah diselamatkan oleh Rekan-rekannya? Akankah di backup oleh Rekan-rekannya? Karena ada Sun dan juga Kiboy di area 1 tapi baru saja. Dihajar lagi oleh beberapa pemain yang memiliki oleh Dewa. Tapi Kiboy ini juga Sun masih bertahan di area tersebut. Sun-nya pun masih berhasil selamat. Sementara Wattnya dipanggil di area tengah. Ada pergerakan dari cewek yang baru saja bisa mendapatkan lagi ke arah. Dari 1 Altered Tarant Beat. Nah Kiboynya kembali maju dengan 1 Vejen tapi ditembakin begitu saja. Tercoloklah sudah ada 1 defense slot Kairi. Wow. Gila itu Watt udah mulai berasa sih damage-nya. Basic attack-nya kena ke arah Kiboy. Nangis sih Kiboynya. Tapi targeting dari Kairi ya. Dua oman yang terlihat tadi tumbang. Kiss. Terus juga yang terbaru Drian tadi. Ini menunjukkan bahwa dia udah punya target. Yang memang ini ada good skull. Dari Onyx dimana mereka berani untuk melakukan engagement. Siapa kaya akan mendapatkan ke arah satu luar aku sendiri. Lalu bisa pilih loja. Menjadi milik Gery. Gery dengan heavy spin yang bahkan HP itu tipis banget loh dari Gery. Dia masih bisa untuk dapetin lord objektifnya. Dia masa-masa yang crucial banget untuk Gery sendiri. Keunggulan untuk Akai sebenarnya dengan heavy spin juga tadi. Memang sangat mengganggu akhirnya heavy spin tersebut. Meskipun kalau lo masih bisa memenangkan untuk peraduan retribution. Tapi lihat damage yang dimiliki oleh Onyx. Ini gak kalah. Sehingga dari Dewa mereka harus bisa mengandalkan. Fight dari Watt masuk pemberikan damage. Iya itu. Mereka butuh sih tim fight besarnya ini ada Watt. Kalau enggak ini bakal sulit banget. Apalagi cewek tadi lebih berfokus juga sebenarnya. Ketika mereka tahu oke kita kalah jumlah. Kita akan push objektif aja. Dapetin turret di area mid. Ya kan. Sementara Kery akan melakukan split plus dari atasnya. Dan menunggu tentunya Watt datang dengan satu buah blazing duit. Wow ini menarik banget nanti melihat bagaimana Bali ya. Kery yang sudah sangat kaya loh. Lihat gold advantage nya 3800 dibandingkan dengan Gery. Lordnya ada cuek banget di jalan di atas. Tapi Keyboy final slasenya terkenal ke arah satu wave minion. Tapi Lordnya berusaha untuk bisa membantu. Pemain dari Dewa itu bisa mendapatkan ke arah satu best. Tapi ada di bagian atas hanya saja damage yang dihasilkan. Begitu menyakirkan diri yang menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Dan sekarang ada penaltu yang sudah langsung dikeluarkan. Karena karena beberapa blazing tapi tidak ada problem. Memang hal itu sekarang. Dan kesempatan sudah langsung konekaran dari Watt. Watt yang berhasil dihajurkan. Case nya berusaha untuk bisa kembali tersebut. Tapi masih ada Gery. Yang mencoba untuk bisa memberikan satu batu warga. Hanya saja sedikit. Terlambat dari fishpin yang dikeluarkan. Mendadak cosplay jadi payblad. Siapa kaya akan langsung terjepit. Masih ada satu Cyclone Eye. Yang memang sudah membantu jerinya. Itu bisa bergerak jauh lebih cepat. Tapi sang panda kali ini. Dikeroyak habis-habisan. Dikebukin, dicolok, dicucuk oleh tombak. Untungnya masih bisa masuk ke dalam satu best utamanya. Wah itu lumayan ini juga ya. Menyeramkan. Karena posisi dari Kairi masih bisa walau piwa loh. Ini Kairi seperti. Udah juru bersih-bersih aja dia. Datang dari belakang lagi-lagi targetnya mengarah ke yang paling squishy. Dan juga bisa membangun damage besar. Oh Drian. Ini mereka masih mencoba ya. Untuk bisa masuk ke dalam barisan pertanian yang dimiliki oleh Dewa. Iya. Tapi Dewa mereka unggul. Mereka berhasil mendapatkan juga satu best startup di bagian atas. Jadi ini kondisi dari Unique ini sebenarnya kelihatan jelas ya. Celleh gak boleh tumbang. Kairi datang sebagai eksekutor. Iya. Dan Dewa yang harus lebih waspada akan hal tersebut. Iya. Kalau dari Dewa ya mereka harus bisa meng-cover dong. Peace. Kuatnya. Ini jangan sampai terlepas lagi seperti tadi. Karena memang secara yang nge-mirror si Kairi itu tadi adalah Kairi ya. Kairi betul. Ya sehingga mau gak mau tadi dia cukup terlambat juga buat building fight. Itu kalau Unique tadi Kairi fight. Udah pasti kayaknya Gairi gak bakal kasih kesempatan buat Kairi untuk pulang Riko. Iya. Tapi masih dengan lagi ya. Ini keunggulan bagi Unique meskipun mereka harus kirim dengan satu best startup. Dan Kairi. Kairi. Masih bisa kabur lagi. Tiba-tiba. Kena basic attacknya dari Watt ya. Iya itu tadi fight kecil ya. Target kecil kalau gak itu sih. Kecil lagi. Lihat tuh Sunset tuh. Diem aja ya kan. Ada Bloodwing sekarang buat Suns. Oke. Karena sekarang juga kita ngelihat ini masalahnya laning dari tim Onique yang harus diperhatikan untuk laning apa. Superminian akan bergerak dari base Dewa United. Masuknya menit yang ke-16. Dan pergerakan U dari Keyboy. Ini juga cukup berbahaya. Apalagi kalau misalnya final classnya gak mengenai karena pemain-main Dewa. Dan Gairi seperti biasa bakal usir. Oke. Ada satu conceal dan berhasil mendapatkan Karagiri. Akan Kak Gairi berhasil selamat untuk bisa bertanda atas teman-teman. Penalti Zotnya. Mendadak Kimura sendirian dari di depan. Langsung saja menjadi icara untuk beberapa poin. Kino Lewani karena di area belakang. CW-nya berhasil dihancurkan Watt-nya bekerja sendiri untuk bisa menghancurkan. Karena beberapa player satu orang lagi berhasil menjadi korban. Tapi untuk kali ini dua player dimiliki No Lewani mereka sudah tumpang Kimura. Menjadi satu orang di Dewa United yang berhasil ditumpangkan pula. Tapi syaknya tercipta Watt kembali bagilah The Lord. Menjadi milik dari Dewa United. Tapi ini belum berakhir karena Sansnya menjadi satu target tambahan kembali. Dan Sans ditumbangkan. Tempat berada di area pertahanan dari Onyx. Oh, Sans dari Groupie. Karena ini mereka akan coba untuk melakukan defense. Apakah mereka bisa? Oke, Sansnya tertabrak di area. Dari tempat berada di depan Ubay dan Luffy. Dan skor. Skornya. Satu. Sama. Masuk ke dalam game yang ketiga Dewa. Mengembalikan keadaan mereka di game. Yang kedua berkat Awat Supriyadi. Ya, itu yang kita bilang tadi bagaimana Watt tidak terjaga tadi. Masuk ke dalam video selanjutnya. Terima kasih. Masa